Karena saya orang Jawa ya, biasanya kalau laki-laki itu ada turonggo, kukilo gitu ya. Artinya kalau kukilo itu ada peliharaan seperti burung, kuda, kayak gitu ya. Kalau turonggo itu riders gitu. Itu yang membuat saya jatuh cinta sama otomotif itu karena ya bangga. Sebagai laki-laki kita bisa menyalurkan hobi yang bisa dibayar ya gitu. Jadi sesuatu yang istilahnya bekerja bukan sebagai bekerja. Tapi itu menjalani hobi tapi dibayar. Mercedes-Benz mungkin yang melekat di hati saya The Best or Nothing ya. Jadi dia memberikan yang terbaik atau enggak sama sekali. Saya jadi tertarik gitu, seperti tertantang gitu. Kira-kira The Best-nya itu seperti apa, sejauh apa sih di dunia otomotif gitu. Makanya saya kok jadi apa ya, istilahnya jadi tertarik di sana. Dan kemudian yang kedua yang mendorong saya adalah, orang tua saya itu sangat cinta sama Mercedes-Benz ya. Tapi kok enggak kejadian punya Mercedes-Benz gitu ya. Jadi oh oke, ini mungkin opportunity-nya gitu. Dan akhirnya join the team. Di Mercedes-Benz kita dididik untuk selalu memberikan yang terbaik ya, buat pelanggan gitu. Kemudian juga selalu berpacu dengan teknologi. Gimana caranya teknologi itu bisa memberikan suatu apa ya, suatu pengalaman gitu pada pelanggan. Nah itu yang kita dilatih di sana gitu. Di Mercedes-Benz saya merasakan kita diistimewakan untuk berpergian dari satu tempat-tempat yang lain dan aman. Itu yang utama. Wah itu, kalau di Barat Kalimau Affair ya, itu love at the first sight ya. Jadi kayak, apa ya namanya, kita bisa lihat langsung, oh this is my dream car kayak gitu. Gue mau dapetin dia. Itu kesan pertamanya. Jadi makanya kita banyak mengenalkan kendaraan yang secara eksterior. Sekarang Mercedes-Benz sangat agresif ya. Mulai dari yang entry level-nya, kita punya NGCC. Nah itu kita harapannya supaya love at the first sight-nya itu kejadian. Halo, saya Hari Arief Yanto, Deputi Direktur Marketing Communication PT Mercedes-Benz Distribusi Indonesia. Keep watching Legia TV. Terima kasih. Terima kasih.